Intro Pemirsa Pandorama, saat ini saya masih mengubek-ubek pabrik kripik singkong kreasi Lutfi nih Di Jalan Tunas Mekar, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu Selain memanfaatkan singkong sebagai produk utamanya, Pak Mudi berinovasi dengan mengolah limba singkong menjadi mokaf Mokaf atau Modified Cassava Floor yang dalam bahasa Indonesia disebut juga modifikasi tepung ketela pohon Pembuatannya tidak terlalu rumit, bagian ujung singkong yang ukurannya kurang dari takaran diameter kripik Lalu direndam dengan menggunakan fermentasi bakteri asam laktar, lalu dijemur hingga kering Nah, setelah benar-benar kering, baru digiling Mesin penggilingnya juga masih sederhana, Pemirsa Nah, ini apa namanya tadi, Pak? Nah, ini namanya yang saya bilang tadi tepung mokaf Tepung mokaf? Ini hasilnya Tahu nggak, Pak Mirsa? Dibandingkan dengan tepung singkong biasa atau tepung gaplek Tepung mokaf memiliki performansi yang lebih baik, yaitu lebih putih, lebih lembut, dan tidak bau apek Nah, nanti prosesnya itu kan ubi dikepas Setelah kupas, kemudian kita tutup chip, kita potong-potong, kecil-kecil tipis Kemudian kita rendam pakai enzin Setelah kita rendam jatuh malam Kemudian kita cemur Sudah kering Sudah kering, kita tepungkan Ini jadinya? Nah, ini jadinya ya? Ini yang akan dipasarkan di? Ini dipasarkan, jatuh buat bolu Macam-macam ya? Pengganti tepung terigu yang ada selama ini, Pak ya? Nah, perlu diketahui juga buat pemirsa Tepung mokaf ini adalah singkatan dari Modified Cassava Flour Tepung ini asli dari ubi Yang diolah sedikit dengan enzim tadi, Pak ya? Enzim Dan ini sangat baik, pemirsa Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Khususnya anak-anak autis atau ADHD Atau penyakit sejenisnya Dan untuk diabetes juga sangat baik ya, Pak ya? Untuk dikonsumsi ya, Pak ya? Nah, jadi untuk pemasarannya, Pak? Pemasarannya ini biasa dipasarkan di mana ya, Pak ya? Untuk UKM-UKM UKM? Nah, kemudian untuk pelatihan-pelatihan gitu Pelatihan-pelatihan Untuk harganya juga relatif murah pemirsa 10 ribu rupiah per kilogram Tepung ini cocok untuk dikonsumsi Penderita diabetes dan autis Karena bebas gluten Wah, ternyata pabrik Pak Mudi Betul-betul pabrik memanfaatkan segalanya, Pak Mirsa Untuk limba berupa kulit singkong diolah Dengan menggunakan mesin pemotong Dijual ke pabrik untuk bahan pakan ternak Sebagiannya lagi dikeringkan Untuk penambah kebutuhan pembakar Wah, saya nggak tahu mau dibawa kemana nih, Pak Mirsa Ini masih tempat Untuk limba yang saya bilang tadi Oh, iya, di sini ya Nah, dimanfaatkan untuk makanan lembu Alamak, Pak Mirsa Ternyata, rahasia gandut-gandutnya Lembu-lembu ini justru ada Di kulit ubi yang mereka konsumsi Nih, Pak Mirsa Kulit ubi ternyata memiliki hasil yang sama dengan ubinya Mantap memang ya Tapi, untuk makan seekor lembu Dibutuhkan satu korung goni kulit ubi Alamak, yang rakusnya lah lembu ini Makan lembu Ini sebagian, sebagian di situ Oh, ini ya, Pak Mirsa ya Jadi, ini satu hari bisa lima goni, enam goni Oh, gitu 300 kilo 300 kilo? 300 kilo kulit Pemiliknya siapa nih, Pak? Pak Modi Pak Modi juga Ternyata, Pak Mirsa Gak heran ya, Pak Mirsa Jika berat lembunya paling kurus ini 300 kilogram Sedangkan yang usianya sudah siap potong Mencapai satu ton Sudah selesai makan siang, Pak Mirsa Jadi, saya kasih juga gak mau dia, Pak Mirsa Nih, ini Atau, mari makan Gak mungkin ya Pantoslah dia ogah, Pak Mirsa Yang masih makan, berannya cuma seujung jempol lembu Oniknya lagi Kulit ubi ini diberi garam Seperti makanan kita juga, Nih Pak, ini kok ada garam nih, Pak? Ada garam? Iya, garam ini untuk Membuat tambah selera lembu Supaya gak mentret Supaya gak mentret Jadi kita taruh garam Jadi sedikit ada cita rasa asin Ada cita rasa asin Asin yang membuat enak Seperti kita juga, kurang lebih, ya? Betul Selera dia, tambah selera Tambah selera Pak, ini keseluruhannya berapa ekor tadi, Pak? Ada 13 ekor 13 ekor Ada yang menarik, saya lihat tadi, Pak Itu kupingnya kenapa ditandai seperti itu? Buat apa sih, Pak? Ini karena yang Petinya itu senangannya karena pakai hiasan Oh, gitu Dipakai anting-anting Cuma anting-antingnya ke atas gitu Itu menandakan betina maksudnya? Iya, betina Emang serius? Iya Oh, gitu Yang juga rius ada juga Tandanya sudah masuk asuransi Sudah masuk asuransi Kalau terjadi apa-apa Sakit, segala macam itu bisa di Asuransi Jadi pemirsa, mumpung nih Saya dengan seorang pengusaha yang sukses Saya pengen tahu nih, Pak Saya masih muda Dan dengan penampilan seperti ini Ya mungkin penghasilannya gak seperti Bapak Bapak penghasilannya seperti itu Penghasilannya yang Hmm Jadi saya pengen tahu nih, Pak Bagi-bagi dong ilmunya Bagi-bagi tipsnya Gimana sih, Pak Kiar-kiar usaha menjadi sukses Seperti Bapak sekarang ini? Yang pertama kali Kiat-kiat sukses Yang pertama sekali adalah Kita harus mempunyai Komitmen Planning yang kuat Kemudian kerja keras Berbagi orang tua Dan jangan Kalau sudah punya rezeki Jangan lupa sama Orang-orang miskin Orang-orang Apa yang du'apa Harus kita santun Sebenarnya Asurasi kita akan bertambah Sedekah ya, Pak Sedekah Dan lupa Kita sudah mendapat iman Jangan sombong Jangan sombong Nah, begitu pemirsa Intinya jangan somse Makasih, Bapak Jadi pemirsa Itu tadi Sudah melihat Di lokasi pabrik Dan sudah melihat Di lokasi peternakan Dan saya sudah mendapatkan Tips dari Bapak Mukdi Makanya Pemirsa Itu dia Gak nyesel deh Jadi tetap Saksikan Panorama Kalau kalian Gak nyesikkan panorama Gak keren Oke Gak nyesikkan panorama